Diketahui sidang etik Brigjen Hendra Kurniawan atas kasus Obstraction of Justice Verdi Sambo telah ditunda sebanyak 3 kali. Penundaan dilakukan lantaran sang saksi kunci yakni AKBP Arif Rahman alias AKBPAR tak bisa hadir karena sakit yang cukup parah. AKBP Arif Rahman sebelumnya menjabat sebagai Wakaden B. Ropaminal Divropampolri atau anak buah Verdi Sambo dan Brigjen Hendra. Sudah sejak 2021 ia menjadi anak buah Verdi Sambo dan Brigjen Hendra Kurniawan. Saat ini ia juga menjadi tersangka kasus Obstraction of Justice, kasus pembunuhan Brigadier J. Sidang etik Hendra ditunda sebanyak 3 kali karena saksi kuncinya mengalami sakit serius dan menunggu hingga kondisinya sehat. Kadip Fumas Polri Irjan Pol Dedy Prasetyo mengatakan saksi dalam kondisi sehat merupakan syarat utama untuk bisa dihadirkan dalam sidang etik. Sebelumnya AKBPAR sempat tak bisa menjadi saksi di sidang etik Kabunit 1 Unit 1 Satres Krim Polres Metro Jakarta Selatan Ibda Arsyad Dai Fagunawan dengan alasan yang sama. Dedy mengungkap AKBPAR mengidap sakit ambeyan atau wasir. AKBP Arief Rahman merupakan lulusan AKPOL 2001 yang sudah berpengalaman cukup lama di bidang reserse. Sebelum dimutasi menjadi perwira menengah di Yanma Polri pada 4 Agustus 2022 lalu, sejumlah jabatan strategis pernah diembannya. Ia diketahui pernah menjabat sebagai kandit 1 Subdit 3 DTP Dompares Krim Polri, Kepolres Karawang Poldai Jabar pada 2019, Kepolres Jember Poldai Jatim pada 2020, dan Waka dan B Propaminal Div Propam Polri pada 2021. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton